Intro Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Hari ini, Rabu 9 Desember 2020 Kita memasukkan ibadah Advent ke-2 Pada waktu itu dan pada masa itu Aku akan menemukan tunas kabilan bagi Daud Ia akan melaksanakan kabilan bagi keberadaan di negeri Jeremia 33 ayat 15 Hari ini adalah hari ke-2 Kita kembali menyalakan lilin Advent pertama Untuk mengingatkan kita akan janji Allah yang telah lama dinantikan Dan ketika menyalakan lilin Advent kedua Kita hendaknya berpegang kepada keadilan dan gelas kasihan Yesus Bagaimana kita dapat melakukan Kita dapat menawarkan rasa formal dan perserabatan Serta berbagi makanan, pakaian, atau kebutuhan lainnya Dengan mereka yang membutuhkannya Pembacaan firman Tuhan hari ini Diambil dari 1 Thessalonica 5 Ayat 1 sampai dengan ayat 11 Tetapi tentang zaman dan masa Saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepada Karena kamu sendiri tahu benar-benar Bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malamu Apabila mereka mengatakan Semuanya damai dan aman Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan Seperti seorang perempuan yang hamil Ditimpa oleh sakit bersalin Mereka pasti tidak akan tunggu Tetapi kamu, saudara-saudara Kamu tidak hidup di dalam kegelapan Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri Karena kamu semua adalah anak-anak terang Dan anak-anak siang Kita bukanlah orang-orang malam Atau orang-orang kegelapan Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain Tetapi berjaga-jaga dan sadar Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang Baiklah kita sadar Berbaju zirahkan iman dan kasih Dan terketopongkan pengharapan keseluruhan Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka Tetapi untuk berolah keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita Yang sudah mati untuk kita Supaya entah kita berjaga-jaga Entah kita tidur Kita hidup bersama-sama dengan dia Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain Dan saling membangunlah kamu Seperti yang memang kamu lakukan Demikianlah pembacaan firman Tuhan Kita menghitungkan dari kirim jemaat 81 ayat yang ketiga Kabupaten Tuhan Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tetapi sore itu, Jakaria lama berada di ruang Maha Kudus. Umat yang berdiri di pelataran mulai bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi? Tentu saja kita tahu yang terjadi, yaitu malaikat Gabriel menyampaikan pesan Tuhan kepada Jakaria. Keraguannya dan jawaban malaikatlah yang membuat Jakaria berada di ruang Maha Kudus cukup lama. Akhirnya, Jakaria melangkah keluar. Tetapi kali ini, dia tidak mengucapkan berkat untuk umat. Dia berdiri memisu dan membuat tanda isyarat bagi mereka. Maka, umat meliadari ada sesuatu yang terjadi. Dari tanda yang diberikan Jakaria, umat yang berkumpul di bayat Allah tahu bahwa memang itu memperoleh suatu penglihatan. Ini luar biasa, karena selama 400 tahun sejak tulisan perjanjian lama ditutup, Allah tetap diam. Dia tidak mengutus seorang Nabi pun untuk berbicara kepada umatnya. Apakah Allah telah siap untuk memulai sesuatu lagi? Sejalan dengan Natal yang semakin dekat, Allah siap untuk memulai sesuatu. Tetapi, pertama, dia ingin bekerja dalam hati kita untuk mempersiapkan kita menerima Mesias yang datang menanggung dosa, keraguan, ketakutan, dan kematian kita. Pertanyaan untuk diberenungkan. Adakah sesuatu yang harus Anda tinggalkan untuk memulai hidup yang baru di dalam Tuhan? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, buatlah hati, pikiran, dan roh kami siap untuk merayakan kelahiran anakmu, Yesus Kristus. Sehingga kami berani dan senang hati berbagi tentang Kristus kemanapun kami pergi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aksi hari ini, perhatikan hidup Anda selama ini. Adakah kebiasaan yang buruk untuk Anda tinggalkan? Tinggalkanlah dan mulai kebiasaan baru yang baik. Kita memilih Tuhan dari Pidung Jemaat, nomor 81, ayat yang ketiga. Musuh yang menggirakanlah dan jiwa kami hiburlah. Kaukanlah gelap serang. Bayanglah melupi yang kejauh. Bersoranglah hari Israel. Menyambut sahib Manuwe. Allah beserta kita ketika kita mempersiapkan diri untuk menerima Kristus. Marilah kita berdoa dengan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dipunuhkanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jahilah kendakku di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini mengenai kami yang sesuai. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah menganggungi orang yang kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam kejuangan, tetapi lepaskanlah kami dari kaya yang jahat, karena kau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan melenari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat Advent ke-2 bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. 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 Tuhan Yesus memberkati.